kita siapa enggak tahu setan enggak cuman saya bingung soalnya setan nggak bisa disalam olahraga sebenernya jadi tukang ojek juga bisa punya uang banyak asalkan dapat penumpangnya banyak tapi sekarang mau gimana penumpang semakin sepi Jak kok kamu diam aja biasanya suka ngasih komentar kali ini enggak kali ini omongan lo bener semua assalamualaikum Waalaikumsalam gimana Pak hari ini rame lumayan lebih banyak dari kemarin Alhamdulillah bener-bener ajaib ajaibnya gimana tuh bu ibu tadi baru nonton ceramah di internet heb ceramanya tentang apa bu tentang membuka pintu rezeki wah terus-terus ajaibnya dimana ibu baru nonton sebentar aja pintu rezeki kita langsung dibukakan lah gimana kalau ibu nonton sampai abis pasti rezeki kita luber-luber Pak yuk duduk sini nak ah nggak dapet ayam gorengnya kenapa enggak nggak dapet wartegnya tutup mau ke warteg lain jalannya jauh diinjen ya tok ketapi ibu anto pinter oh iya kenapa anto ngeminta aja aja yeayy anto emang pinter bager bager apa bager itu bahasa Sunda artinya te baik bagus pinter antep bager ih iya dong antep bager yaudah mbak ayam gorengnya hen pesenin online aja ya ga usah lain ntar mbak telepon atisna aja suruh dia beli di warteg lain iya eh mase kan pedemangan iya tutup kenapa tutup nyong pan balik kampung sedulunya nyong anak simpan kawinan maksudnya saya mau pulang kampung saudara saya di kampung ademu nikahan enggak bisa makan orek lagi aku ya wis ya esok esok menemani maksudnya besok-besok kesini lagi oh iya permisi iya bang senang rasanya bisa nyelamatin orang dari kejaran preman kasihan juga kalau dia ketangkep uang di ATM nya bisa habis tapi katanya mereka itu preman yang paling sekali iya jangan sampai kita berurusan lagi dengan preman tapi kita udah selalu terlibat gimana ya udah kalau terpaksa kita siap-siap keluarga lagi iya lapor dan sasaran menghilang luar iya buah iki roti kapan? baru kemarin masih bagus kok tak kirain udah lama enggak mau rasa apa? sih tapi pilih-pilih dulu oh iya bener kata buar bagus kan? iya oh iya kemarin saya baru nonton cerama online sebentar eh Mas Idro pulang langsung bawa rejeki ini lagi ngomongin roti atau apa? lah lah kok roti itu ngomongin cerama 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 soal apa? baju abis dicuci itu harus langsung dijemur ak astagfirullahaladzim iya tau iya tau iya tau biar bajunya gak bawa apeg ya kan iya iya pinter pisan tapi yang mau iya tanya bukan itu iya kamu nanya apa? kerjaan yang buat AA gimana? ini kan hari minggu atau AA HRD nya libur jadi besok Hen baru bisa nanya ke HRD nya ada gak loongan kerjaan cocok buat AA? apa? Yen kalau menurut kamu kerjaan yang cocok buat AA apa? hmmm apa ya ak? tukang ojek sih? udah jalan dulu ah iya ak hati hati Assalamualaikum Waalaikumsalam rangkaaaan rum 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 mbak rum iya ngeliatin apa? kayak denger suara motor gitu mbak us 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 nah itu suara pesawat us 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 jureng jureng wih itu mah suara gitar bukan suara motor rum rum neng neng rum rum nah itu baru bener suara motor motor ojek emang tadi mbak denger suara motor atis nak? iya baru berangkat ya? iya aduh perasaan pamitnya udah dari tadi kok dia baru berangkat sih? oh itu mbak aku ngobrol dulu sama ya yen ngobrol apa yen? artisnya katanya mau nyari kerjaan yang lain yang duitnya lebih pasti emang ada? usaha dulu aja iya ini saya juga usaha untuk nahan amarah tau udah kebukti juga kalo kita berusaha jadi istri yang lebih baik rejeki suami makin lancar iya kan? iya berarti buar juga lagi usaha jadi istri yang lebih baik iya tuh? nah iya ini kan saya jaga warung buat bantu suami berarti yang belanja disini banyak yuk? banyak salah satunya buah yang gak biasanya beli roti rasa coklat jadi beli enggak sudah di pencet-pencet masa gak jadi beli saya kantongin ya rotinya saya seneng kalo buah dapet rejeki langsung belanja-belanja disini mbak dibilang gitu karena udah gak kerja lagi ya jadi ibunya mbak mau mbak kerja lagi? iya kerja apa? ya kayak kamu gitu lah kerja di departemen store paling gak supaya kondisi keuangan keluarga mbak tuh lebih stabil lebih pasti gitu yen mbak mau kayak yang coba cariin kerjaan juga di tempat ya yen gak usah lah yen kamu udah banyak ngebantu gak apa-apa mbak nanti yen tanyain ya gak usah gak usah eh kenapa? ya mbak takutnya ntar kalo keterima mbak malah bingung anto gimana siapa yang jagain tapi kan mbak belum tentu mbak diterima eh ayy anto kemana? eh apa anto? asafirullahalazim anto 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 kamu mau ngecaw orang siapa? siapa? yang dari tadi ngikutin kita berhenti kamu liat orang yang ngikutin kita mbak berarti gak ada yang ngikutin kamu jangan asal belok aja iya van hmm van iya kok dipanggil sama bunda gak nyaut? nyaut kok bunda aja yang gak denger banding bunda dulu cuci piring iya ayo kas bapak kamu dimana? dalam ayo 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 Ibu ngapain sih? Ibu kan membantuin Bapak ngambilin tahu Tidak usah, biar Bapak aja Aduh, catuhan semua Ibu ini ada-ada aja Pak, mau kemana toh? Mau ke depan Ibu kan belum mulai mijitin Bapak Tidak usah, Bapak mau dagang Sebentar toh lho Tidak, tidak usah Pak, sebentar toh Bapak Tidak usah Pak, Bapak Tidak usah Kas, tolong tahuin tahu di gerobak Iya, Pak Kas Ibu kok Katanya aneh ya Pak tiba-tiba mau mijitin Bapak Kok aneh? Lah iya, biasanya kan Bapak yang mijitin Ibu Mungkin Ibu mau bales budi ke Bapak Kamu percaya Ibu mau bales budi? Hehehe Enggak sih Tidak usah, Ibu kenapa ya? Pak kasih gak tahu Pak Mau ditanyain Shhh Jangan Kamu pura-pura gak tahu aja Biar apa? Biar kamu selamat Kenapa? Saya ngerasa masih ada yang ngikutin kita Siapa? Gak tahu Setan Kamu takut sama setan? Enggak Cuma saya bingung Soalnya setan gak bisa disalam olahragain Kayak ada satu motor yang sama Yang ngikutin kita Berhenti Motor mana yang ngikutin kita? Kok gak ada ya? Nah ini dia orangnya nih Sampai Hei Kang Tisna Iya Ini Bentar Bentar Apaan? Saya ada kerjaan yang cocok buat Kang Tisna kerja di toko roti Kerjanya apaan? Gampang Kang Kang Tisna tinggal jagain toko roti doang Sama palingan kalau ada pelanggan Dilayanin deh Oh sama satu lagi Ini Kang Tisna palingan harus hapalin kode-kode roti Kode roti apa? Kayak gini Coko M1 Coko M1 itu kayak coklatnya pakai mesis Nah kalau coko M2 itu pakai selai Kayak gitu lah Kode rotinya cuma dua? Ya banyak lah Kak Roti kan rasanya banyak Ada stroberi, ada susu coklat Terus ada mango Banyak nih pokoknya Kayak misalkan ada C1, C2, M1, M2, ST1, ST2 Banyak kayak gitu Kalau kayak gitu mah berarti Bang Pandu belum mengenal saya lebih jauh Nih saya kasih tau Biar Bang Pandu lebih mengenal saya Kata bapak saya Kekurangan saya dari kecil itu adalah soal hafalan Kalau soal hafalan Saya sering gak kepikiran Ya Kalau mau mah Bang Pandu cariin kerja yang lain aja buat saya Yang cuman mengendalakan tenaga gitu Kayak apa? Gak di sepre Sepre di kamar siapa? Kamar kamu Ntar aja Aku juga baru selesai cuci piring Kalau nanti Yang ada gak keganti-ganti Nih Ya Harus sekarang ya Soalnya sepre kamar kamu udah kotor tuh Ya Ya Gas Ini tolong taruh di dapur ganti yang baru Iya Astagfirullahaladzim Bagas Kok kamu gak pegang sih? Kan Bagas bilang ntar Tadi kamu bilangnya iya Maksudnya iya bentar Tapi kebur jatuh piringnya Kamu ngomongin kelamaan sih Udah cepet beresin Nanti ibu kemarah lagi Apa yang pecah? Apa yang pecah? Gak ada yang pecah Bu Apa yang pecah Gas? Piring Bu Maaf Bapak juga minta maaf ya Bu Gak apa-apa Piringnya pecah Kan bisa beli lagi Yang penting Bapak Sama Bagas Gak apa-apa Ibu gak marah Kamu masih ngerasa ada yang ngikutin kita? Iya Kamu ngerasain gak? Ada yang dateng? Orang yang ngikutin kita Jangan diri ya Kenapa? Kenapa? Ada ibu kosafira Yang ngikutin kita ibu kosafira Bukan Shhh Jangan lupa Tidak Tidak